selamat datang di channel ko tutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini ko tutorial akan memberikan cara bermain roblox di laptop dari mulai daftar terus atur karakter kemudian bermain oke langsung saja hal pertama yang kita perlukan adalah mendaftar mendaftar akun roblox nya pertama kalian harus masuk ke www.roblox.com setelah itu setelah itu tampilannya akan seperti ini guys yaitu menu mendaftar nah disini kalian harus mengisi birthday yang artinya tanggal lahir karyana disini ko tutorial akan membuat tanggal hari ini ya guys ya tanggal Februari tanggal 5 tahunnya ko tutorial buat 2000 saya kenapa biar karakternya nanti umurnya di atas 13 tahun nah disini untuk username nya kalian bisa isi username yang kalian mau usahakan ada angkanya ya guys ya Nah disini ko tutorial mau buat nama ko tutorial 02 jadi ini ko tutorial yang kedua untuk password banyak yang tanya di kolom bentar sebelumnya passwordnya gimana passwordnya gimana nah kalian bisa isi dengan misalnya kayak kfc 1240 gitu kan atau kfc kfc mcd gitu 14045 gitu kalian bisa isikan passwordnya seperti itu guys asalkan memenuhi syarat huruf besar huruf kecil dan angka supaya susah untuk di hack gitu oke nah setelah mengisi password kalian pilih gender atau jenis kelamin karakter kalian kalian bisa pilih sesuai kalian pengen nah disini ko tutorial pengen membuat karakter cowok jadi ke panda pilih yang sebelah kanan ini untuk yang cewek sebelah kiri setelah selesai kalian klik set up nah setelah kalian klik klik set up ada muncul verification nah untuk verification ini kalian bisa isi Oh ya by the way verification itu kadang ada kadang tidak buat kalian yang enggak ada verifikasinya jangan kaget tapi kalau ada kalian harus isi dengan cara klik verify verifikasi setelah itu kalian pilih gambar pingwin nih ada tulisannya pick the pingwin gila kalian pilih yang pingwin oke nah misalnya kalian bingung Bang yang punya aku verifikasinya kok enggak sama-sama punya abang enggak papa kalian jalanin aja aku enggak tahu Bang itu suruh ngapain kalau enggak kalian enggak tahu itu suruh ngapain kalian bisa copy bagian pertanyaan dengan cara blog lalu kalian copy selain tuh nah kalian pastekan deh di Google Translate kayak gini lapik pingwin nah artinya pilih pingwin udah deh itu kalau gambar yang ini kalau misalnya gambar gambar yang lain kalian bisa copy soal dari verifikasinya kalian pastekan di Google Translate lalu kalian ikutin itu suruh ngapain nah ko tutorial disini suruh nyari pingwin jadi ko tutorial akan memilih pingwin dulu Oke kayak gini guys Oke setelah kalian semuanya selesai tunggu sampai prosesnya selesai loadingnya kayak gini nah kalau tampilannya sudah seperti ini kalian bisa lihat tampilannya udah seperti di ko tutorial gini itu tandanya kalian udah masuk ke dalam robloxnya artinya akun kalian udah terdaftar nah we akun kalian udah terdaftar langkah selanjutnya jika kalian ingin langsung main bisa jika kalian pengen atur karakter dulu bisa tapi di sini ko tutorial akan memberikan cara mengatur karakternya kalian bisa ke samping sini ada tanda strip 3 ini 123 ini strip 3 kalian pilih bagian avatar kalian bisa ganti karakter kalian disini guys ini kan rambutnya masih rambut bacon nah ini kita bisa ganti dengan rambut yang bawaannya karakter baru atau karakter yang baru kita download ini kita bisa pilih bajunya bajunya celananya kayak gini kita bisa pilih kalau kita bisa pilih aksesorisnya juga 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 ada disini kita bisa pilih kacamata misalnya kalian tanya Bang kok pilihannya cuma itu itu aja enggak ada ya pilihan lain ada Oke kali ini kok tutorial akan memberi tahu gimana caranya dapat baju-baju untuk karakter baru Oke kita langsung aja ke shop untuk cari baju-baju nah di shop ini jika kalian lihat ini ada yang beli ada yang gratis nah caranya dapat semua item yang gratis caranya cukup mudah kalian tinggal ke bagian sini bagian sini kalian pilih mau cari apa misalnya mau semua kategori kalian pilih kategori al kategori setelah itu di bagian relevansi nih relevansi nih kalian ubah dari harga trik slow to head Nah seperti ini nah otomatis semuanya akan berubah jadi gratis guys dan di sini ada baju t-shirt gratis nah ini ada topi gratis gitu misalnya kalian pengen aku pengen cari itu gratis karakter gratisnya karakter atau baju gratis gitu aksesoris gratis kalian tinggal pilih bagian kategorinya kalian pilih kategori aksesoris nah disini kalian bisa dapet topi gratis di sini ada topi Korea ada macam-macam guys Oke kita ambil contoh misalnya kita pengen ambil topi yang yang ini yang kotak ini kita pilih topinya kita klik setelah itu kita klik yang ini guys get nah what you like apa kalian ingin memilih ini ya pokoknya intinya kalau kalian pengen pilih ini kalian get no lagian juga gratis ini kita ambil aja oke kalau sudah berubah seperti ini item owned artinya item sudah dimiliki itu tandanya kalian sudah mempunyai itemnya ini guys Nah untuk lihatnya Bang cara lihat itemnya kalian udah masuk udah terpakai apa belum gimana Bang kalian tinggal ke menu tadi guys ke menu garis tiga ini lalu pilih avatar nah menunya akan seperti ini lagi guys kalian tinggal cari di bagian aksesoris nah di aksesoris kalau nggak salah itu head ya head nah di bagian aksesoris itu tadi kalian ambil atau beli apa kalian pilih head seperti kode tutorial pilih tadi nah seperti ini kalian tinggal pakai deh nah kayak gini wah ini guys kita udah pakai topi kotak ya guys ya oke kita udah pakai topi kotak nah misalnya Bang aku nggak suka topi kotak kalian tinggal pilih aja di cara yang kode tutorial udah kasih kita tahu tadi kalian bisa eksperimen dengan cara yang kode tutorial ajarkan tadi ngatur-ngatur karakternya kalian bisa atur-atur juga kalian bisa ngatur warnanya juga guys warnanya di bagian sini warna karakter kalian bisa kalian atur di bagian sini di bagian skin tone ini kan bisa ubah jadi warna warna putih warna coklat warna ungu pun ada kayak Thanos nah kita pilih kayak Thanos aja guys ungu oke setelah udah kalian ya udah deh selesai nah jika kalian rasa sudah selesai ngatur karakter kalian kalian bisa langsung main guys Oke kalau tutorial bahkan ngajarin saya langsung aja ke bagian game sini untuk bermain kalian game kalian klik Hai hal 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 kalah hal 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 lalu setelah itu akan muncul seperti ini guys ada banyak sekali game tinggal kalian mau main game apa kalau kok tutorial disini ingin main game yang enteng-enteng aja seperti ini guys seperti Tower of Hell nah kalian bisa milih game populer yang ada di sini kalian bisa milih game yang direkomendasiin untuk kalian Nah kalau tutorial biasanya milih game-game yang biasanya populer yang lagi populer di Roblox nah disini ada Adobe ada Alt Star Tower ada block fruit Arsenal Royal Hector of Hell nah disini kotor akan main Tower of Hell kalian klik gamenya setelah kalian pilih gimana yang ingin kalian pilih kalian klik setelah muncul seperti ini kalian klik yang tombol warnanya hijau Nah setelah muncul seperti ini kalian jangan lupa download dan install Roblox nya dengan cara klik ini kalian klik download Nah setelah kalian klik download kalian tunggu nanti akan muncul seperti ini guys yaitu instalasi Roblox nya ini kalian harus install untuk kalian yang menggunakan PC atau laptop atau komputer untuk bermain gamenya kalian harus install ini kalian klik run setelah itu tunggu sampai prosesnya terselesai guys setelah install kayak gini konfigurasi tunggu sampai prosesnya selesai kalau udah ada tulisan Roblox is successfully installed artinya yang artinya Roblox sudah sukses diinstal nah kalian klik OK setelah itu kalian play lagi deh klik play lagi nah kalian tunggu starting Roblox nah kalau kalian sudah install kalian enggak perlu install lagi jika ada tulisan seperti ini kalian close aja kalian close aja kalian tunggu sampai aplikasinya terbuka ini guys kalau udah ada nama game yang kalian mainin itu tandanya aplikasinya udah berhasil diinstal dan kalian siap untuk memainkan gamenya nah seperti ini guys gamenya guys nah untuk gerakin karakternya kalian bisa pakai ASWD di keyboard kalian keyboard laptop atau komputer kalian untuk gerakin dan untuk loncat kalian bisa pencet spasi guys nah kayak gini ini by the way ini koto trial main gamenya ini cuma loncat-loncatan yang berhasil sampai di atas duluan dia yang menang guys kayak gini guys nah kayak gini nah loncat-loncatan kalian juga bisa pilih game-game lain yang ada di Roblox sana guys lain game ini banyak sekali game-game yang seru guys Oke guys mungkin sampai situ dulu videonya tutorial kali ini buat kalian yang ingin tanya-tanya atau masih bingung caranya kayak gimana atau ada ada kesulitan dalam menginstal atau apapun itu kalian bisa komen dibawah kalian bisa komentar dibawah Bang punya koko gini Bang punya koko gitu kalian bisa komentar dibawah nanti ko tutorial kalau sempat akan membalas komentar dari kalian so sampai segini videonya tutorial thank you yang udah nonton jangan lupa like comment share dan subscribe video ini Oke terima kasih udah mengunjungi ko tutorial sampai jumpa di next video bye 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 bye